Halo sahabat semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi pagi hari menjelang siang ini dengan Mas Kumitir. Baik sahabat semua dan kita sekarang langsung menuju ke lokasi dimana tempat pembuatan gudang Batako pada proses penyelesaian dan pagi hari ini Mas Tukang sedang meratakan tanah dan kelihatannya ada tanah dari dump truck yang baru datang. Jadi tanah-tanah ini sahabat ini diambil di daerah gunung kecil atau yang disebut dengan gumuk. Jadi istilahnya adalah tanah gumuk atau sirtu. Jadi pasir campur dengan batu yang difungsikan untuk menguruk. Jadi sahabat untuk pagi sampai sore ini yang bisa membawa tanah dari gumuk ke tempat ini hanya dua kali. Nah kebetulan ini tadi saya tanya ke Masnya ada dua dump truck yang membawa jadi ada empat kali pengiriman. Ini kurang tiga, satu sudah dikirim jadi sehari ini kurang tiga pengiriman lagi. Terima kasih telah menonton! Nah untuk mengatur agar ini nyanti rata, jadi truk ini membuat membuang tanahnya dua kali, satu di bagian kiri dan satunya ke belakang. Karena khawatir nanti bisa ambles karena posisi tanahnya belum stabil, jadi harus hati-hati. Terima kasih telah menonton! Jadi tidak semuanya dikeluarkan di truk, tapi dibagi posisinya agar nanti yang kedua kali datang truk ini akan aman bisa langsung masuk. Karena ini tanahnya memang pengurukannya agak tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Oke sahabat setelah kita melihat tadi truck dam truck yang membawa tanah sekarang kita akan melihat proses pembuatan makadam atau untuk menempelkan mesin bataku inilah di dibuat oleh Mas Tukang sementara itu kegiatan Mas Tukang lainnya masih terus meratakan tanah ini sampai menuju ke gudang bataku musik baik sahabat dan sekarang kita akan melihat bentuk dari gudang bataku ini jadi sudah dipasang galvalum sangat bagus dan kuat jadi kita bisa melihat sangat presisi sekali ketika Mas ma'ruf memasang galvalum dan bajaringan jadi sahabat kalau dilihat dari jauh ini modelnya memanjang yang 16 meter mirip dengan apa namanya model makanan jual makanan pujasera selamat menikmati selamat menikmati di sahabat pembuatan untuk gudang bataku model panggang P ini jadi sudut kemiringannya antara galvalum yang panjang dengan galvalum pendek menyudut itu membuat sudut 45 derajat sementara itu untuk panjang kedepannya yang pendek itu kalau yang datar itu 1,5 meter sedangkan kemiringannya itu itu 175 cm dengan ketinggian dari posisi tengah ke atas itu 80 cm terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! pertama nanti buuk selamat menonton! nah sahabat kalau kita lihat dari jauh modelnya panggang P jadi typ mirip tempat berjualan pujasera seperti di beberapa daerah jadi tempat ini sangat bagus modelnya kekinian dan desainnya memang dibuat seperti ini biar kelihatan makin mewah nah ini kalau dilihat dari atas sangat rata dan memantulkan cahaya karena memang kondisi pagi ini sangat cerah sekali jadi pas lagi di atas ini sangat lumayan panas sementara itu sambil menunggu dan terus datang kemari ini emas yang satunya ini tetap mendesain makadam dan tanah sebagian ini sudah menguruk di gudang batako jadi ukuran untuk pandesan dari mesin batako ini itu panjangnya itu lima meter dan lebarnya itu tiga meter jadi memang ini dikhususkan untuk mesin baik sahabat dimanapun anda berada demikian tadi informasi terkini mudah-mudahan sahabat bisa terhibur ketika menyaksikan video ini terima kasih sampai ketemu lagi tadaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati